3 hari jelang masa tenang pemilu 2024, istri calon presiden nomor urut 3 Gajar Pranowo Siti Atiko Supriyanti Rabu 7 Februari belusukan ke pelosok Merak, kota Cilegon, Banten Selain belusukan, agenda dirangkai dengan sosialisasi program Gajar Mahfud diantaranya program pendidikan, satu keluarga satu sarjana, serta pembangunan satu SMK di tiap kesamatan dan KTP Sakti untuk peningkatan kesejahteraan Siti Atiko hadir bersama Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Banten, Ade Sumardi didampingi Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 Provinsi Banten, Amin Nabi Tipulu serta pengasuh PONPES Saiful Kulup Serang, K.H. Jailani Tak lupa pihaknya mengajak para relawan, keluarga, dan tetangga untuk datang ke TPS dan menyeluruhkan hak suara serta ikut mewaspadai aksi kecurangan yang bisa merugikan paslon nomor urut 3 Gajar Mahfud Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Ade Sumardi berharap bisa menangkan paslon nomor urut 3 Gajar Mahfud Ia juga mengingatkan agar para relawan di kota Jelogon agar tidak gentar menghadapi potensi intimidasi serangan fajar baik berupa uang maupun sembako Kalau ada yang mengintimidasi Bapak-Ibu semua agar pindah ke lain hati apakah Bapak-Ibu semua mau nolot atau tidak? Tidak! Mau nolot atau tidak? Tidak! Mau nolot atau tidak? Tidak! Guna memastikan tak ada kecurangan pada proses perhitungan perolehan suara tim Gajar Mahfud meminta masyarakat untuk mengawal perhitungan sejak di TPS hingga di tingkat kota Dari kota Jelogon, Banten, Susmiyatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!